Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan Hea Fenli Marshal Emperor. Selamat menyaksikan Bab 241 Fenaroh Bawah Tanah Segera setelah Zhuoyu melepaskan kekuatan mentalnya dari Fenaroh Bawah Tanah, dia dengan cepat mendeteksi nafas api yang lemah. Ini persis seperti nafas dari Yanbei Chang. Yanbei Chang masih hidup, dan kekuatannya telah mencapai puncak bawaan mengandalkan kekuatan api internalnya, dia sangat kuat di bawah alam tongsuan. Pintu masuk gua itu sangat rahasia, dengan pintu batu tebal yang tidak bisa dibuka dari luar. Zhuoyu sama sekali tidak bisa menemukan pintu batu ini, tapi kali ini dia datang untuk menemui seorang teman, jadi tentu saja dia harus lebih sopan. Kita hanya bisa masuk ketika seseorang keluar dari dalam. Demi keamanan, itulah satu-satunya cara untuk masuk, kata Ge Chang. Zhuoyu tidak ingin menunggu terlalu lama, dia membuka mulutnya dan berteriak, Kakak Yan, apakah kamu masih ingat adik laki-laki? Suaranya tidak terlalu keras, tetapi Zhuoyu menyuntikkan kekuatan spiritual yang kuat, menembus gerbang batu, dan menyampaikannya kepada orang-orang di dalam kamar batu. Pintu batu terbuka dengan cepat, dan orang yang keluar adalah Yanbei Chang. Yanbei Chang masih sama seperti sebelumnya, masih pemuda yang tampan dan pendek, tetapi dia lebih stabil. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin pembunuhan, dan dia sering harus membuat keputusan penting. Yanbei Chang tampak bersemangat, dia tidak banyak bicara, dia hanya memeluk Zhuoyu, dan dengan cepat memasuki gua bersama Zhuoyu dan Ge Chang. Sisi gunung dari gunung ini telah dilubangi, dan terdapat rumah-rumah besar dan kecil di dalamnya. Ini adalah tempat persembunyian bagi semua anggota organisasi pembunuh. Di ruang rahasia, Yanbei Chang dan Zhuoyu sedang minum anggur di dalamnya. Bocah bau, kamu sudah memasuki alam tongsuan? Yanbei Chang bertanya. Tentu saja, bukan tanpa alasan aku pergi ke dunia kultifasi selama bertahun-tahun. Zhuoyu tertawa, dia tidak hanya memasuki alam tongsuan, tetapi dia juga menyebabkan banyak peristiwa yang menghancurkan bumi. Hei, dunia para pejuang ini telah berakhir. Seorang pria yang kuat datang dari dunia para biksu dan menjadikan tempat ini sebagai rumahnya. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Orang-orang biasa itu hidup sengsara sekarang. Yanbei Chang menghela nafas. Jangan khawatir. Dia adalah orang kuat di dunia kultifasi yang datang ke sini untuk menjadi kaisar dan membuat tempat ini begitu sengsara. Aku akan menanganinya. Berapa banyak informasi yang kamu miliki tentang dia sekarang? Kata Zhuoyu. Tubuh fisik orang ini sangat kuat. Dia memiliki lima tuan di bawahnya, semuanya berada di alam tongsuan. Begitu mereka datang ke sini, mereka akan menghancurkan negara lain dalam waktu kurang dari setengah tahun dan kemudian memerintah di sini dengan kekuatan besar. Setiap bulan mereka, mereka akan merekrut sejumlah besar orang kuat dan mengirim mereka ke selatan untuk menggali tanah, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu, kata Yanbei Chang. Zhuoyu sedikit mengangguk, seperti yang dia duga, kaisar datang ke sini untuk menemukan sesuatu, dan dia adalah seorang penyihir. Apakah ada lagi? Tidak, bagus kita bisa mendapatkan informasi kecil ini. Orang itu tidak pernah menembak dirinya sendiri. Karena dia memiliki kekuatan yang besar, banyak orang mengikutinya. Saya pikir dia akan meminta bawahan Anda untuk memberikan beberapa metode kultivasi, kata Yanbei Chang. Kalau begitu aku akan menemuinya sekarang. Zhuoyu berdiri. Terserah kamu, aku tahu kamu punya kekuatan. Yanbei Chang tertawa. Zhuoyu mempelajari lokasi istana kekaisaran dari Yanbei Chang, itu adalah istana kekaisaran yang mewah, yang membutuhkan waktu satu tahun dan sejumlah besar tenaga kerja dan sumber daya material untuk dibangun dalam waktu singkat. Istana sebesar itu dengan cepat dicari oleh Zhuoyu Lingyan, menemukan targetnya, Zhuoyu meningkatkan kecepatannya lebih cepat lagi. Mengenai pria gendut yang terbunuh, orang-orang di dunia prajurit terkejut, mereka semua tahu bahwa kaisar itu kuat, dan mereka yang berani melawan kaisar hanya menemui jalan buntu. Jika itu adalah kekuatan dengan informasi yang baik, akan diketahui bahwa pada hari itu, dua prajurit bawaan mati, dan mereka semua terbunuh oleh satu pukulan. Selain itu, seorang ahli bela diri bawaan dikirim kembali untuk menyebarkan berita, terlihat bahwa orang tersebut secara terbuka berperang melawan kaisar dagang, orang yang dapat melakukan hal seperti itu pasti memiliki kekuatan yang luar biasa, hal ini menyebabkan banyak kekuatan yang selalu diinginkan. Memberontak, karena mereka tahu bahwa kesempatan itu akan datang. Di awan di atas istana, Zhuoyu duduk di Astrolab, dengan hati-hati memeriksa orang-orang kuat di istana. Lima berasal dari tahap Yuanli dari alam Tongsuan, dan satu dari tahap tengah tahap Shaiyuan. Tubuh mereka memancarkan tujuh geng esensi jahat. Orang-orang ini seharusnya menjadi anggota sekte tujuh geng, kata Cao Drone Ling. Mereka datang ke sini lima tahun yang lalu. Mungkinkah mereka dikirim ke sini oleh sekte tujuh geng? Apa yang mereka inginkan, mereka tidak akan pernah melakukan pengorbanan seperti itu. Sejak lelaki gendut itu terbunuh, keamanan di istana menjadi lebih ketat, meskipun mereka tahu bahwa seseorang akan datang untuk membunuh Kaisar. Mereka tidak mengira orang itu akan lebih kuat dari Kaisar. Zhuoyu sekarang berada di langit di atas istana. Dia menyingkirkan Astrolabe dan jatuh dari langit. Ketika dia mendarat di tanah, kakinya mengumpulkan kekuatan dan menginjak tanah dengan berat, membuat istana ada getaran hebat, dan sepotong besar batu bata di bawah kaki Zhuoyu hancur dalam sekejap. Ada pembunuh? Teriakan datang dari istana, dan banyak penjaga dan prajurit menyerbu ke alun-alun satu demi satu, mengelilingi Zhuoyu. Zhuoyu melangkah maju, sosoknya seperti angin, dia bergegas ke samping, menjatuhkan semua orang yang menghalanginya, dan dalam sekejap mata, dia tiba di gerbang istana, tempat Kaisar duduk di kursi naga di awal istana. Di lobi mewah ini, ada juga lima pembudidaya sihir peringkat Yuanli. Melihat Zhuoyu begitu kuat, dia bergegas ke gerbang istana, dan orang-orang di belakang tidak berani bergerak lagi. Mereka semua mengerti saat ini bahwa kekuatan Zhuoyu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Akan berhenti Zhuoyu. Memasuki lobi yang indah, Zhuoyu memandangi pria paruh baya dengan alis tebal, mata besar, dan wajah persegi yang duduk di kursi naga. Meskipun pria ini mengenakan jubah naga emas, dia tidak terlihat seperti seorang Kaisar. Kaisar memelototi Zhuoyu dengan ganas, dan lima orang peringkat Yuanli semuanya mengeluarkan senjata mereka satu demi satu. Kamu juga berada di alam Suantong. Jika kamu masuk akal, kamu dapat dengan patuh memperlakukanku sebagai bawahanku dan menikmati kemuliaan dan kekayaan, jika tidak aku akan membunuhmu. Kaisar berkata dengan dingin, matanya penuh dengan penghinaan, karena Zhuoyu hanya melepaskan keluar dari nafas tingkat fana. Kamu bajingan dari sekte tujuh geng, kamu tidak tinggal di dunia kultivasi, kamu idiot datang ke sini untuk menjadi Kaisar. Kata-kata Zhuoyu mengejutkan orang-orang itu, dan mereka tiba-tiba merasa bahwa orang ini di depan mereka tidak sederhana. Kelima orang itu mulai pada saat yang sama, tetapi Zhuoyu hanya mencibir, melepaskan Xian dan Lei Bao dengan lambayan tangannya, lalu menghilang di tempat yang sama, dan tiba-tiba muncul di depan Kaisar, dengan pedang bayangan langit beristirahat. Di leher tebal di atas. Ah, ada beberapa teriakan, dan lima kultivator iblis peringkat Yuanli semuanya dibunuh oleh Xian dan Lei Bao. Melihat dua monster pembunuh itu, seluruh tubuh Kaisar melembut, dan keringat dingin sudah mengalir dari dahinya, terutama pedang panjang hitam di lehernya, yang memancarkan semburan roh jahat yang menakutkan, yang membuatnya gemetar tak terkendali. Zhuoyu menampar kepala Kaisar dengan satu telapak tangan, menjatuhkannya, lalu melemparkannya ke Kuali Tongtian. Dunia para pejuang ini tidak dapat tanpa seorang Kaisar, jika tidak maka akan menyebabkan banyak kekuatan melancarkan perang, dan pada akhirnya akan menjadi situasi kehancuran. Untuk menstabilkan situasi, Zhuoyu meminta Yanbei Chang untuk mengelola tempat itu sementara, sementara dia sendiri terbang ke arah selatan. Orang yang dikirim oleh Sekte Tujugang bernama Sanyong, dan dia dikirim ke sini oleh Sekte Tujugang untuk menjalankan misi rahasia. Yanbei Chang pernah berkata bahwa Kaisar merekrut banyak orang kuat untuk menggali tanah di selatan. Jujur saja, apa yang kamu cari di selatan? Zhuoyu berkata kepada Tongtian Chowdron. Setelah meminta setengah jam, Zhuoyu akhirnya menemukan sebuah nama, yang membuatku sedikit kesal. Aku telah melihat banyak orang keras kepala sepertimu, dan akhirnya mereka semua angkat bicara. Hah? Mendengus. Setelah Zhuoyu menghela nafas, semburan jeritan yang menusuk hati keluar dari Kuali Tongtian. Dingling, siksa dia selama setengah jam sebelum dia bunuh diri. Zhuoyu tertawa dan melepaskan Lingyan untuk melihat situasi di selatan. Sesaat kemudian, Sanyong di Tongtian Chowdron terdiam. Aku berkata, aku berkata, aku bisa mengatakan apa saja. Aku tidak ingin mendengarnya lagi sekarang. Zhuoyu terkekeh, dan terus membiarkan Chowdron spirit mengendalikan Jiu Suantian Huo untuk menyiksa Sanyong. Kehidupan Sanyong saat ini lebih buruk daripada kematian, tetapi dia tidak bisa mati. Peniksaan semacam ini membuatnya merasa seperti berada di suatu daerah. Dia masih tidak tahu siapa Zhuoyu, dan dia tidak tahu apa terjadi di dunia kultivasi. Kalau tidak dia akan mendengar kata Zhuoyu, dia sudah lama pasrah. Setelah setengah jam, Zhuoyu menemukan pegunungan, pegunungan ini gundul, tanpa tanaman tumbuh, dan tidak bernyawa. Sanyong di kuali Tongtian akhirnya tidak disiksa oleh Jiu Suantian Huo. Pada saat ini, seluruh tubuhnya gemetar. Jelas bahwa siksaan barusan telah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Sekarang kamu bisa bicara. Suara Zhuoyu terdengar di Tongtian Chowdron. Sanyong gemetar dan terengah-engah, jubah neganya yang cantik basah oleh keringat. Tugas ini diatur oleh kepala sekolah. Dia memintaku untuk menemukan nadi spiritual. bawah tanah di selatan dunia prajurit, kata Sanyong. Fena roh bawah tanah? Zhuoyu merasa tidak percaya bahwa masih ada pembuluh darah roh di dunia prajurit ini. Mungkinkah urat roh dunia prajurit telah disegel? Kata Chowdron Ling. Mungkin, jika segelnya diangkat, mungkin akan ada aura yang kuat di dunia prajurit. Mata Zhuoyu berbinar. Tetapi pada saat ini, Sanyong berkata lagi, pembuluh darah spiritual bawah tanah akan mengering, kepala sekolah menyuruh saya untuk menemukannya dan memberitahunya. Pembuluh darah spiritual yang akan mengering? Apa yang sedang Anda cari? Zhuoyu bahkan lebih bingung. Lalu apakah kamu menemukannya? Zhuoyu bertanya. Aku menemukannya, tapi tempatnya sangat dalam. Zhuoyu tidak bertanya lagi, dan terbang menuju pegunungan di depannya. Gambar yang dia kirim kembali dari Lingyan melihat ribuan orang sibuk di bawah terik matahari jika Zhuoyu tidak tahu sebelumnya bahwa dia akan menggali pembuluh darah spiritual, dia akan mengira itu sedang menggali saluran. Sebuah sungai kering muncul di pegunungan, dan banyak orang menggali tanah dan batu di dalamnya, dan orang-orang ini terpaksa datang ke sini. Mereka tidak tahu bahwa Kaisar telah ditangkap oleh Zhuoyu. Kepala Sekte Qigang mengirim Sanyong untuk menggali nadi spiritual yang akan mengering. Apa tujuannya? Mungkinkah ada sesuatu di nadi spiritual itu? Zhuoyu menangkap Sanyong dan terbang bersamanya. Orang-orang yang bertanggung jawab atas pengawasan di sini adalah beberapa pejuang bawaan. Melihat Sanyong muncul tiba-tiba, mereka segera berlutut. Mereka semua pernah melihat Sanyong sebelumnya, tetapi ketika Zhuoyu masuk, mereka melihat bahwa Sanyong adalah seorang dibajak. Bab 242 menelan botol laut. Kekuatan Sanyong sangat kuat, yang terkenal di dunia prajurit, karena dia telah menunjukkannya sebelumnya dan menghalangi banyak orang yang ingin melawannya, sehingga banyak orang yang mau mengikutinya. Semua orang melihat bahwa Kaisar yang sering datang untuk memeriksa di cengkeram lehernya, dengan ekspresi ketakutan, yang mengejutkan semua orang, orang-orang yang sibuk pada awalnya menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Semuanya, Kaisar anjing ini sudah pergi, semua orang kembali dengan tertib. Suara Zhuoyu turun, menyebabkan tempat di bawah menjadi sunyi, diikuti oleh sorakan sepanjang hari, dan mereka semua bersujud dan berterima kasih kepada Zhuoyu. Tetapi mereka yang bertanggung jawab atas tugas di sini telah melarikan diri dengan panik, tetapi mereka dibunuh oleh Zhuoyu di udara sebelum mereka pergi jauh. Saat ini, semua orang mulai mengungsi. Sun Yung tidak tahu apa yang ada di pembuluh darah roh, dia hanya bertanggung jawab untuk menemukan pembuluh darah roh, menggali tanah yang menutupinya, dan memberitahu kepala sekolah untuk datang setelah selesai ini. Majelis tua dari sekte tujuh geng secara pribadi datang ke tempat seperti ini, dapat dilihat bahwa hal-hal di bawah nadi spiritual pasti luar biasa, Zhuoyu menjadi semakin penasaran. Setelah setengah hari, semua orang itu pergi, dan Zhuoyu terjun ke proyek seperti ngarai. Senior Chowl Drone Spirit, apakah ada aliran spiritual di sini? Zhuoyu bertanya, karena dia tidak merasakan energi spiritual. Setelah beberapa saat, Chowl Drone Ling berkata, ada pembuluh darah spiritual, tetapi tidak normal. Pembuluh darah spiritual ini sepertinya tidak kering, karena energi spiritual yang dipancarkan masih sangat kuat, tetapi energi spiritual tersebut tampaknya telah tersedot pergi. Normal. Zhuoyu mengerutkan kening, dan menuangkan kekuatan spiritualnya ke kuali tongtian, bagaimana kamu menemukan nadi spiritual ini saat itu? Guru kepala memberiku cetak biru sederhana, dan kami juga menghabiskan banyak usaha, saya baru saja menemukannya di sini, kami memiliki sejenis kristal, selama dapat merasakan denyut spiritual dari jarak dekat, kristal akan bersinar, kata Sun Yong. Masih ada cetak biru, yang membuat Zhuoyu semakin aneh. Vena spiritual ini sangat besar, seperti sungai besar, dan masih ada jarak dari vena spiritual menari di bawah. Jika ingin mengetahui apa rahasianya di bawah ini, itu benar-benar sangat sulit. Gunakan jiwa iblis misterius untuk mencobanya. Jika tidak ada bahaya di bawah, lepaskan semua jiwa iblis misterius untuk menyelidiki, kata Chaldron Ling, karena mungkin ada bahaya yang tidak diketahui di bawah pembuluh darah roh, jadi ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Jiwa iblis misterius mengebor ke dalam tanah, dan tidak ada cahaya di tanah, jadi Zhuoyu hanya bisa melihat pemandangan gelap gulita. Jiwa iblis misterius terus menyelam tanpa menemui hambatan. Setelah setengah jam berlalu, akhirnya ada cahaya, semburan cahaya putih. Zhuoyu memberikannya kepada Ding Ling. Itu adalah nadi spiritual, kata Chaldron Ling. Vena roh adalah keberadaan yang sangat misterius. Seiring dengan pembentukan langit dan bumi, mereka terkubur jauh di dalam tanah seperti sungai. Vena roh akan membiarkan aura, yang akan merembes melalui tanah dan diserap oleh segala sesuatu ketika mereka datang ke bumi. Langit dan bumi. Melihat melalui Xuan Mohun, Zhuoyu melihat banyak kabut cahaya putih. Terlihat bahwa aura di sini sangat kuat, tidak seperti urat spiritual yang akan mengering. Setelah dia membiarkan Xuan Mohun berenang di sekitar Vena roh, tidak ada masalah serius. Jadi saya melepaskan semua jiwa iblis misterius dan menyelinap di bawah pembuluh darah spiritual untuk mencari. Tidak mudah mengendalikan 10 jiwa iblis misterius pada saat yang sama, Zhuoyu harus berkonsentrasi mengendalikan dengan kekuatan mental, jadi dia melepaskan Lei Bao dan Xi Yan untuk melindunginya. Vena spiritual ini terkubur sangat dalam, jika ingin digali, sekelompok orang harus menggali setidaknya 10 tahun untuk menggali seluruh Vena spiritual, yang menunjukkan betapa besarnya proyek ini. Seperti nadi spiritual Sungai Besar, Zhuoyu tidak tahu kapan dia bisa mencari semuanya, dan dia tidak yakin apakah ada sesuatu di dalamnya. Setelah dua hari penjelajahan, Zhuoyu memantulkan pemandangan yang dilihat oleh Xuan Mohun ke Cao Drone Ling. Vena roh ini sepertinya tidak habis, dan Anda masih bisa melihat sesuatu seperti air yang mengalir di tengah Vena roh. Ini harus menjadi Vena roh yang baik. Mengapa tidak ada energi spiritual? Tidak ada batasan pada urat roh ini. Ding Ding Ling berkata dengan heran. Ada pita cahaya putih di tengah nadi roh, dan ada pemandangan seperti aliran air yang mengalir deras di tengahnya, Zhuoyu tidak tahu apa yang terjadi, jiwa iblis misteriusnya tidak dapat menyerap energi spiritual, jadi dia tidak bisa merasakan energi spiritual tingkat kekayaan dan tidak bisa langsung menilai kondisi pembuluh darah roh. Setelah sepuluh hari, Zhuoyu masih belum mendapatkan apa-apa yang membuatnya ingin menyerah. Meskipun jiwa iblis misterius ini belum sepenuhnya diselidiki, kami dapat yakin bahwa di sini sangat aman. Anda dapat menggunakan teknik melarikan diri lima elemen untuk turun dan melihat-lihat, kata Cao Drone Ling. Zhuoyu menjawab, menempatkan Lei Bao dan Sian ke dalam mutia rakyankun, dan kemudian menyelam di bawah tanah dia telah membuang begitu banyak waktu untuk masalah ini, dia harus mencari tahu, dan jika dia bisa, dia harus memanfaatkannya dengan baik. Vena spiritual, seni bela diri yang hebat. Butuh setengah jam baginya untuk menyelinap ke nadi spiritual. Berada di jalur spiritual ini seperti berada di kabut putih. Memasuki Vena Roh, Zhuoyu tertegun sejenak, dan Roh Cao Drone mengeluarkan semburan seru, karena energi spiritual di sini sangat kuat. Tetapi Zhuoyu tidak dapat menyerap banyak, karena semua energi spiritual mengalir deras ke satu arah. Tiba-tiba, Roh Monyet di dalam mutia rakyankun berteriak. Melihat ketiga monyet roh menanggapi, Zhuoyu sangat gembira, yang berarti pasti ada harta karun di pembuluh darah roh. Vena Roh ini terlalu aneh, banyak menguras, apa yang menyerapnya. Kata Zhuoyu, lalu melayang ke tempat yang ditunjukkan oleh monyet roh. Tampaknya kualitas urat roh ini adalah kualitas tertinggi. Hanya saja semua energi spiritual telah tertelan, dan telah tertelan begitu paras sehingga Anda tidak dapat menyerapnya bahkan jika Anda datang ke sini. Cao Drone Ling dikatakan, Energi spiritual di dunia prajurit telah menghilang untuk waktu yang lama. Karena sesuatu telah melahap energi spiritual, jumlah melahapnya sangat besar sehingga Zhuoyu dapat merasakannya dengan jelas. Setelah ditelan selama bertahun-tahun, urat roh ini dapat mempertahankan tingkat yang begitu kuat, yang menunjukkan bahwa kualitas urat roh ini sangat tinggi. Yang paling mengejutkan Zhuoyu adalah apa yang menelan urat roh itu. Bahkan jika itu adalah alam kenaikan, asupan aura harian tidak begitu besar, tingkat perjalanan aura ini setara dengan sekte super. Zhuoyu mengendalikan jiwa iblis misterius di depan untuk menyelidiki, karena roh monyet dapat mengirimkan pesan, itu berarti pasti ada harta karun di sana. Cepat dan ambil kembali jiwa iblis misterius itu, jika tidak maka akan tersedot pada saat itu, pasti ada sesuatu atau binatang buas yang dapat dengan cepat menelan aura, teriak Cao Drone Ling buru-buru. Zhuoyu diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, mengambil kembali semua jiwa iblis misterius, dan kemudian melayang sendiri. Tapi, setelah lama berlalu, Zhuoyu merasakan sedikit kekuatan hisap. Jika dia tidak bergerak, tubuhnya akan tersedot. Berkelilinglah dari samping, sehingga kamu tidak menghadap ke lubang hisap, kata Cao Drone Ling. Sedotan semacam itu tidak ada artinya bagi Zhuoyu, tetapi memang sangat besar bagi energi spiritual. Zhuoyu berjalan berkeliling dan bergerak maju dengan cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat bahwa di ruang putih ini, tiba-tiba ada sedikit pancaran hijau pucat. Melihat ini, Zhuoyu menjadi sedikit bersemangat, karena itu berarti memang ada harta yang sangat kuat di sini, dan itu adalah harta yang menyebabkan seluruh nadi spiritual gagal berfungsi secara normal. Dan masih bertahun-tahun. Terbang ke arah cahaya hijau, Zhuoyu melihat botol hijau tua. Botol hijau ini tingginya hanya 6 inci, dengan cahaya hijau tua mengalir di permukaannya, sepertinya terbuat dari kristal hijau transparan. Itu bisa membuat orang melihat cairan menggelinding di dalamnya. Aura di sini diserap oleh botol kecil. Melihat cairan di dalamnya, jantung Zhuoyu melonjak, botol ini benar-benar memadatkan aura yang diserap selama bertahun-tahun menjadi cairan. Botol ini adalah artefak peri, dan juga ada alam semesta di dalamnya. Saya pikir cairan yang terkondensasi dalam botol ini pasti lebih banyak daripada danau air peri di Mutia Rakyankun. Kata Chowdron Ling. Zhuoyu terbang mendekat, semakin dekat dia, semakin jelas dia bisa merasakan kekuatan hisap. Tetapi kekuatan hisap ini tampaknya hanya berdampak besar pada energi spiritual, tetapi tidak pada manusia. Botol itu berdiri tegak di udara, dan Zhuoyu digantung di sisi botol hijau itu? Bagaimana kita bisa mengambil artefak peri ini? Zhuoyu bertanya. Darah dulu, jika tidak berhasil, maka gunakan kekuatan mental. Chowdron Ling berpikir sejenak dan berkata. Zhuoyu memotong jarinya dan meneteskan darah ke botol, sampai dia meneteskan semangkuk besar darah, botol itu tiba-tiba meledak menjadi semburan cahaya hijau. Ayo menyusup ke dalam kekuatan spiritual di dalam, kata Chowdron Ling. Setelah Zhuoyu menyusup ke dalam kekuatan spiritualnya, beberapa informasi muncul di benaknya, yaitu tentang botol ini. Menelan botol laut? Itu dapat menyerap energi spiritual dan cairan dengan sangat cepat, dengan kapasitas laut? Zhuoyu melihat ini, dan jantungnya melompat dengan liar. Jika demikian, maka dia akan dapat menyelinap ke dalam gerbang Tianyuan ketika dia kehabisan air peri di masa depan mencuri sejumlah besar air dari Tianqi? Anda harus tahu bahwa makhluk di Kian Kun permiliknya sangat bergantung pada cairan spiritual ini. Botol yang menelan laut ini sudah menjadi milik Zhuoyu, dan dengan sedikit gerakan pikirannya, aura dalam nadiroh ini mengalir ke dalam botol dengan lebih gila lagi. Aneh, siapa yang meletakkan ejaan ini di sini? Itu dengan mudah diambil. Tampaknya pemilik asli dari ejaan ini telah memutuskan kontak. Umumnya, hal-hal seperti ini hanya dapat berarti bahwa orang tersebut tidak mati. Itu naik ke alam abadi. Kata Chowdron Ling. Zhuoyu tidak terlalu memikirkannya. Setelah dia mendapatkan botolnya, aura pembuluh darah roh ini tidak lagi terserap, langsung meluap ke tanah dan melayang ke udara. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh dunia prajurit memiliki aura yang kuat. Berdiri di atas nadi spiritual, Zhuoyu merasakan energi spiritual yang sangat kaya. Selanjutnya, dia akan memanfaatkan nadi spiritual ini dengan baik untuk membuat seni bela diri menang. Dia ditempatkan di sini oleh Lei Bao dan Xian, lalu pergi mencari Yan Bei Chang. Yan Bei Chang sangat bersemangat ketika mendengar berita itu, tetapi mereka bingung dengan masalah berurusan dengan urat spiritual ini. Tidak dapat diterima untuk membangun beberapa bangunan di atas urat spiritual, karena ini adalah tempat yang diperhatikan oleh kepala sekolah Qi Gangzong. Jika suatu hari dia menemukan bahwa dia telah mencari sesuatu yang telah dirampok oleh seseorang, konsekuensinya adalah bencana. Lebih jauh lagi, dengan aura di dunia prajurit, itu mungkin diserang dan ditempati oleh sekte-sekte di dunia biksu. Pertumbuhan seni bela diri adalah sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. Saat ini, Zhuoyu juga menyadari keseriusan masalah ini, mungkin ini akan membahayakan seluruh dunia prajurit. Bab 243 Seni Bela Diri Guangda Setelah berdiskusi dengan seni bela diri Everbrick, akhirnya diputuskan untuk membiarkan Yan Bei Chang mengirim orang untuk menjaga sekitarnya, sementara Zhuoyu meninggalkan Xian dan Lei Bao di sana untuk mencegah beberapa pasukan tersesat mengambil alih. Dan dia bermaksud pergi ke dunia para biksu untuk menemukan para pejuang kuno yang tersembunyi itu, mengundang mereka ke dunia para pejuang, bertanggung jawab untuk melindungi dunia para pejuang, dan membuat seni bela diri lebih kuat. Zhuoyu dan Yan Bei Chang sedang membicarakan sesuatu di ruang rahasia. Bos, Tuan Qin ada di sini, dan dia ingin bertemu denganmu. Seseorang tiba-tiba berkata di luar pintu. Yah, undang dia masuk. Yan Bei Chang berkata dengan tergesa-gesa. Sekiranya setelah dinasti dagang jatuh, Yan Bei Chang mencari Qin Guangli kemana-mana, dan ini adalah orang yang sangat ingin ditemui Zhuoyu. Pelatih kepala, selamat. Qin Guangli tidak berubah sama sekali, dia masih terlihat seperti orang dewasa dengan pakaiannya, tetapi aura yang memancar dari tubuhnya berasal dari alam tongsuan. Qin Guangli tertawa keras, saya tahu Anda adalah orang yang menyingkirkan bajingan itu ketika Anda kembali. Jangan panggil saya pelatih kepala di masa depan. Saya sudah lama meninggalkan Akademi Jingwu denganmu. Diskusikan. Kata Yan Bei Chang, karena Zhuoyu, dia pernah berhubungan dengan Qin Guangli sebelumnya, dan mereka berdua saling kenal. Zhuoyu menjelaskan masalah Fenaro secara rinci, yang membuat Qin Guangli bersemangat dan khawatir sekaligus, dan dia juga memikirkan level yang lebih dalam. Dunia seniman bela diri ini adalah tempat pengasingan, jika aura yang kaya dipulihkan, maka sekte-sekte di dunia biara pasti akan mengirim orang ke sana. Tuan Qin, Anda pertama-tama memanggil beberapa pria kuat di dunia seni bela diri. Jika Anda ingin menjadi karakter yang baik, Anda menjaga urat roh terlebih dahulu. Saya akan kembali ke dunia tau untuk mengundang para pejuang kuno itu. Mungkin luangkan waktu. Karena bahkan aku tidak tahu di mana mereka berada, kata Zhuoyu. Qin Guangli mengangguk dan segera pergian Bei Chang juga menjadi khawatir bahwa beberapa orang sedang memantau sekitar pembuluh darah roh. Zhuoyu mengendalikan astrolabe dan dengan cepat kembali ke dunia kultifasi. Keberadaan Liwei tidak menentu, dan Zhuoyu tidak tahu harus mencarinya ke mana. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain memasuki wilayah iblis beracun kuno lagi, karena Zhuoyu bertemu dengannya di sana terakhir kali. Zhuoyu datang ke hutan itu, di mana dia melepaskan suara Ciza Sembilan Naga dan melolong dengan liar. Dalam beberapa hari, iblis beracun kuno itu dipancing olehnya. Jika itu tidak benar-benar tidak mungkin, Zhuoyu sama sekali tidak ingin melakukan langkah yang buruk. Jika Liwei tidak muncul saat itu, maka dia akan sangat menyusahkan. Saat iblis beracun kuno muncul, ada seekor elang melolong, dan Zhuoyu, yang melarikan diri, menjadi bersemangat, karena Liwei muncul. Liwei sepertinya ada di sekitar sini sepanjang waktu, seolah menahan iblis beracun kuno. Apakah kamu segera mencariku? Liwei mengerutkan kening dan bertanya, karena Zhuoyu telah tinggal di sini selama beberapa hari. Ini benar-benar mendesak? Kalau tidak, aku tidak akan datang padamu dengan putus asa, Zhuoyu tersenyum kecut. Katakan padaku. Liwei mengangguk. Ketika Zhuoyu menceritakan kisahnya, Liwei juga menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya, dia curiga bahwa aura di dunia prajurit telah dirusak sebelumnya, tetapi sekarang telah pulih, dan masih sangat kuat. Area dunia prajurit kecil, dan selama aura yang kaya dipancarkan, itu dapat menutupi sebagian besar dunia prajurit. Senior, kalian sudah lama diam, kamu harus menunjukkan wajahmu. Zhuoyu tersenyum, dan menyerahkan peta kepada Liwei. Lingkaran merah di peta adalah tempat urat roh berada. Liwei menarik nafas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, sudah waktunya bagi orang-orang itu untuk melihat kekuatan seni bela diri kita. Pada saat itu, kita akan bergabung dengan para pembudidaya iblis, sehingga kita dapat melawan sementara sekte-sekte itu. Sangat sulit untuk berkembang, tetapi berbeda di dunia prajurit. Selama itu berkembang dan tumbuh lebih kuat, maka perkenalkan seni bela diri ke dunia biksu. Biarkan manusia menyingkirkan nasib diperbudak oleh sekte abadi. Senior, ada berapa prajurit di dunia kultifasi ini? Zhuoyu bertanya dengan suara rendah. Liwei menunjukkan senyum aneh, 300 tidak banyak, tapi kuat. Hei hei, kamu akan mengetahuinya saat melihatnya. Hanya saja mereka tidak banyak bergerak. Ini yang aku tahu sekarang. Jika orang-orang tua mengumpulkan mereka semua di luar imajinasiku. Zhuoyu terkejut, dan menilai dari ekspresi Liwei, masih ada banyak prajurit kuno. Liwei awalnya keluar dari dunia seni bela diri, dan dia memiliki perasaan yang mendalam untuk itu. Dia tidak harus, dan dia tidak ingin pergi. Tetapi saat ini, karena Zhuoyu, dunia seni bela diri kembali. Auranya yang kuat bukan hanya dia yang bersemangat, banyak prajurit yang datang dari dunia prajurit semuanya bersemangat, dan para pejuang yang hidup di dunia biksu juga ingin pergi ke dunia di mana hanya ada prajurit. Liwei pergi dengan tergesa-gesa, dan Zhuoyu kembali ke dunia prajurit untuk memberitahu Qin Guangli dan Yanbei Chang tentang masalah tersebut. Ketika Qin Guangli dan Yanbei Chang mendengar bahwa Liwei akan kembali, mereka semua bersemangat dan bersiap untuk menanggapi. Setelah Zhuoyu menyelesaikan masalah ini, dia merasa jauh lebih santai. Qin Guangli dan Yanbei Chang hanya ingin mempertahankan Zhuoyu, tetapi dia masih meninggalkan dunia prajurit. Dia ingin pergi ke gunung ajaib, dan berlatih di lingkungan multigravitasi itu akan sangat bermanfaat baginya. Pada saat yang sama, dia juga ingin berbicara dengan Pak Tuah Hei tentang bekerja sama dengan Wu Dao. Kembali ke gunung ajaib, Zhuoyu buru-buru menemukan lelaki Tuah Hei, dan memberitahunya tentang dunia seni bela diri, yang membuatnya sangat bersemangat. Awalnya, mereka khawatir tidak akan memiliki sekutu, tetapi sekarang mereka memilikinya, dan mereka masih merupakan kekuatan yang sangat kuat. Yah, setelah beberapa saat, aku secara pribadi akan pergi ke dunia prajurit untuk menemukan para prajurit kuno itu, dan berbicara baik-baik dengan mereka. Kata lelaki Tua itu dengan penuh semangat. Hah? Bau yang aneh? Pria Tua itu mengerutkan kening, berjalan keluar dari gua, dan melihat kekejauhan. Ini penatua Beishan dari Tianyuanmen, dia orang yang baik, tidak seperti orang lain dari Xiandaomen, kata Zhuoyu melihat wanita Tua yang terbang dari kejauhan. Dia sepertinya sedang tebul-buru. Kata lelaki Tua itu. Zhuoyu menganggup, dan sepertinya dia masih mencarinya. Penatua Beishan, lepaskan aku. Zhuoyu berteriak dari kejauhan, meskipun tempat ini tingginya seribu kaki, jika seseorang tidak siap secara mental terhadap gravitasi, itu akan menjadi jelek. Penatua Beishan ini adalah guru Baishanshan, dan dia baik kepada Baishanshan. Pada saat ini, dia pergi ke tempat di mana iblis berlatih dengan santai, dan dia tahu ada sesuatu yang mendesak. Penatua Beishan, kulitmu tidak terlalu bagus. Orang Tua Hei datang, dan dia menyambut siapapun yang tidak bermusuhan. Dunia kultivasi tidak siap untuk perdamaian, dan ada masalah besar. Penatua Beishan berkata dengan ekspresi ketakutan. Bahkan seorang tetua dari Asensiun Ream sangat ketakutan, itu berarti sesuatu yang besar akan terjadi, yang menggerakkan Suoyu dan Olhei. Pembatasan Moiyuan hilang. Kata-kata penatua Beishan mengejutkan Suoyu dan lelaki Tua Hei, dan kemudian wajah mereka penuh dengan ekspresi serius. Moiyuan ini adalah tempat di mana setan dipenjara, dan tidak hanya ada kejahatan, tetapi juga ada orang Mozu yang kuat, dan ada banyak monster yang menakutkan. Lalu apakah ada sesuatu yang keluar dari bawah? Suoyu bertanya. Penatua Beishan memalingkan muka dan berkata, saya pergi untuk mencari gadis Shan Shan sebelum saya pergi ke Moiyuan, karena saya memberi Shan Shan spar pemosisian ruang. Selama dia dalam bahaya, hancurkan spar, dan saya dapat merasakan di mana dia adalah. Saya berjalan ke arah itu, dan akhirnya sampai ke sisi Moiyuan, tetapi saya melihat beberapa burung nasar dan beberapa kelelawar terbang dari bawah, yang menunjukkan bahwa pembatasan telah berakhir. Mendengar Beishan Shan, kulit Suoyu menjadi sangat jelek. Karena dia pergi berlatih dengan Dong Yun dan Leng Yan Suan, artinya, Dong Yun dan Leng Yan Suan jatuh ke dalam jurang. Gunung ajaib ini tidak terlalu jauh dari jurang ajaib, jika ada sesuatu yang keluar darinya, maka yang pertama harus menderita adalah kota gunung ajaib. Ketika Suoyu mendengar berita bahwa Beishan Shan dan yang lainnya telah jatuh ke gunung iblis, dia langsung ingin bergegas ke jurang iblis. Tapi mereka ditahan oleh orang tua Hei, karena mereka masih tidak tahu apa yang terjadi di bawah Moiyuan, dan pergi ke sana dengan gegabah hanya akan menyebabkan kematian. Terima kasih telah memberikan informasi ini, sehingga kami dapat mengambil tindakan pencegahan tepat waktu. Hei Rato berkata dengan penuh terima kasih. Penatua Beishan melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah bencana di dunia kultifasi. Saya akan kembali dan melapor ke kepala sekolah untuk melihat apa yang dia rencanakan. Orang tua Hei membawa Suoyu ke lobi dan segera memanggil orang-orang yang bisa datang dari gunung iblis. Setelah beberapa diskusi, Suoyu, yang tidak mengatakan sepatah kata pun, berkata, saya akan pergi untuk menyelidiki situasinya terlebih dahulu. Saya telah tinggal di sana selama beberapa tahun, dan saya memiliki kekuatan gaib. Bersiaplah di sini, dan jika perlu, saya akan membiarkan iblis The Dragon Palace diberangkatkan. Aku akan menemanimu, kata Pak Tua Hei. Tidak, kakek Hei, kamu masih harus tinggal di sini untuk memimpin situasi keseluruhan. Aku bisa pergi sendiri, Suoyu menggelengkan kepalanya dan berkata. Suoyu melepaskan Astrolabe dan terbang ke Moyuan dengan kecepatan tercepat, tempat yang tidak pernah ingin dia kunjungi, tapi sekarang dia harus pergi. Gunung Ajaib merilis pesan untuk membuat semua pembudidaya iblis siap bertarung kapan saja. Ada banyak iblis yang terperangkap di bawah, dan semua orang tahu bagaimana keadaan iblis itu dan seberapa kuat mereka, dan satu-satunya iblis yang tersisa di dunia biksu semuanya mati ketika mereka memasuki istana naga terakhir kali cahaya kematian. Setan telah menekan banyak amarah yang tidak bisa dilampiaskan. Saat ini, larangan jurang setan tidak valid. Begitu mereka keluar, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bukankah Elder Bayshan mengatakan bahwa kristal pemosisian ada di Demon Abyss? Mungkinkah mereka melanggar batasan? Ini tidak mungkin. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat memecahkannya sama sekali, jika tidak, iblis tidak akan terjebak sudah lama sekali di bawah sana, kata Chao Drone Ling. Aku hanya bisa berbicara dengan mereka, kuharap mereka baik-baik saja. Zuoyu menghela nafas, selama Dong Yun jauh darinya, kontak itu akan hilang, yang membuat Zuoyu merasa sangat berat. Ketika Zuoyu berada di bawah Demon Abyss, dia bertemu dengan beberapa monster yang kuat. Monster-monster ini tumbuh tanpa mengetahui apa, dan kekuatan mereka sangat kuat. Dapat dilihat bahwa pasti ada pangkalan rahasia yang dibangun oleh orang-orang ras iblis di bawah Demon Reis. Jurang yang dalam Bab 244 masuk jauh ke dalam jurang iblis. Pergi jauh ke Gunung Moyuan untuk membuat keputusan, Zuoyu mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan terbang menuju tempat Moyuan berada. Ketika kota iblis runtuh, Zuoyu jatuh ke jurang iblis bersama dengan iblis. Ketika dia bangun, dia tidak melihat iblis itu, bahkan reruntuhan kota iblis. Yuan Yuan pasti memiliki sejumlah besar iblis yang tinggal di bawah. Setan menyentuh murka langit di zaman kuno dan disegel di bawah jurang iblis ini. Mereka telah ada begitu lama, dan kekuatan mereka pasti sangat menakutkan. Dapat dilihat dari kota iblis sebelumnya bahwa iblis yang dibangkitkan dari di sana memiliki kekuatan yang besar mereka semua sangat kuat. Melewati sekelompok gunung berapi, Zuoyu melihat celah besar di tanah di kejauhan, dan di bawahnya ada jurang maut, jurang mengerikan tempat monster berkumpul. Tiba-tiba, Zuoyu melihat sekilas sosok di kejauhan, dia melihat lebih dekat, dan tertegun sejenak, orang itu adalah penatua Beishan. Bukankah dia mengatakan untuk kembali dan melapor ke kepala sekolah? Zuoyu berpikir, mendesak astrolabe untuk mendarat di samping Beishan yang lebih tua. Penatua Beishan, bukan. Penatua Beishan melambaikan tangannya, menyela kata-kata Zuoyu, dan berkata, Apa yang kamu lihat sekarang adalah avatarku, dewa itu memang telah kembali, aku menunggumu di sini. Saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda, orang-orang yang telah mencapai alam kenaikan ke atas akan mengembangkan avatar mereka sendiri. Ini adalah kemampuan yang sangat misterius untuk menghubungkan avatar dengan roh dewa. Jika avatar dikembangkan, itu akan menjadi satu dari tubuh mereka sendiri. Tolong beritahu saya, kata Zuoyu. Beishan-shan adalah satu-satunya muridku. Aku sangat menyukai gadis kecil yang aneh ini. Sekarang sesuatu terjadi padanya. Aku sangat ingin menemukannya, tetapi karena beberapa hal, aku tidak bisa pergi, jadi tolong bantu aku. Mendukung dan membawa Shanshan kembali. Penatua Beishan berkata dengan suara rendah. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menemukan mereka kembali, mereka semua adalah temanku. Zuoyu mengangguk dan berkata. Kamu harus memperhatikan Tianyuan Men. Jangan lihat guru kepala kita yang biasanya sangat rendah hati. Faktanya, dia sama sekali tidak sederhana. Sekarang ada konflik di antara anggota tingkat tinggi Tianyuan Men. Ini disebabkan oleh kepala sekolah dengan sengaja. Sekarang para pemimpin dari berbagai sekte guru kepala ditutup, dan semua sekte diserahkan kepada para murid, dan Tianyuan Men diserahkan kepada manajemen para tetua Dongshan. Nanshan dan Shishan tidak yakin, jadi mereka semua saling berhadapan, tetapi kepala sekolah biarkan aku mengawasi mereka, jangan biarkan mereka membuat terlalu banyak masalah. Penatua Beishan berkata tanpa daya. Xiaoyi, kepala sekolah Tianyuan Men, memang orang yang sangat cerdas. Setidaknya dia bisa membuat Zuoyu tidak membencinya. Saat ini, dia menyerahkan Tianyuan Men kepada manajemen tetua Dongshan, yang juga merupakan pandangan ke depan. Persaingan di Tianyuan Men sangat kejam, tetapi ini membuat Tianyuan Men dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Ambil contoh Huang Hi, dia adalah murid generasi kedua pertama di dunia kultifasi yang memasuki alam kenaikan. Sejujurnya, Anda berhutang banyak kepada Huang Hi karena dapat memasuki alam Asension. Karena kontrak tersebut, Huang Hi tidak ingin tahu apa-apa tentang dunia luar. Dia berkultifasi dengan tenang dan membiarkannya istirahat sampai ke Asension Real. Dan sekarang dia mundur sepanjang hari, kata penatua Beishan. Zuoyu tersenyum kecut, begitu Huang Hi mendengar bahwa dia dalam bahaya, dia tidak bisa menahan rasa khawatir di dalam hatinya. Jika Zuoyu meninggal, dia juga akan mendapat reaksi balik dari kontrak. Karena inilah Huang Hi mengunci diri, berlatih dengan tenang, dan memasuki kenaikan. Avatarku tidak terlalu kuat, tapi masih berguna. Biarkan aku menemanimu ke demon abis, kata penatua Beishan. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri, kata Zuoyu buru-buru. Kalau begitu, Avatarku menunggumu di sini. Jika ada berita di sini, kamu bisa menggunakan jimat pembawa pesan ini untuk mengirimiku pesan. Penatua Beishan menyerahkan jimat Giyok kepada Zuoyu. Zuoyu tertegun. Metode pemurnian jimat semacam ini telah hilang. Ini adalah sejenis jimat seperti ruang angkasa yang canggih. Ketika jimat dibuka, ruang yang sangat kecil dapat dibuka, dan roh seseorang dapat melewatinya. Ini adalah jimat tingkat tinggi. Zuoyu mengambil jimat itu, mengangguk, mengaktifkan astrolabe, dan terbang di bawah jurang iblis. Melihat Zuoyu di bawah, penatua Beishan menghela nafas, dan bergumam. Visi guru benar-benar berpandangan jauh ke depan. Turun ke kedalaman The Mon Abyss, Zuoyu melihat pemandangan yang dia kenal. Dia tahu bahwa tempat ini adalah aman, tetapi jika pergi ke kedua ujungnya, itu akan sangat berbahaya di kedalaman. Zuoyu melepaskan jiwa iblis misterius itu, mencari di kedua ujungnya, melihat ada petunjuk di sisi lain, dan berjalan ke sana. Mengandalkan kecepatan Shuan Mohun yang menakutkan, Zuoyu dengan cepat menemukan sepotong kain putih di atas batu, dia datang ke sana dan melihat sekeliling dengan hati-hati, dia tidak menemukan tanda-tanda pertempuran, tetapi dia melihat ada tanda dengan sebuah panah terukir di atasnya, menunjuk ke arah Moyuan. Sepotong kain putih ini dilepas dari bagian atas pakaian, dan ada aroma samar di atasnya, Zuoyu tahu itu adalah wangian tubuh Dong Yun. Dari tanda yang ditinggalkan oleh mereka, Zuoyu dapat melihat bahwa mereka penuh pada saat itu, dan sekarang setelah mereka memiliki arah, Zuoyu segera melepaskan Astrolabe dan terbang ke arah yang ditunjukkan oleh panah. Di bawah jurang iblis ini, tempat yang membentang tak terbatas ke kedua sisi gelap, dan kedua sisi tenggelam semakin dalam, seolah mengarah ke tanah, dan hanya tempat yang turun dari kota iblis yang terangkat, dan ada sedikit cahaya. Astrolabe Zuoyu memasuki kegelapan, dan caul drone spirit juga membantunya menyembunyikan auranya. Zuoyu meredupkan cahaya pada Astrolabe. Agar Astrolabe tidak mengeluarkan nafas, dia memperlambat kecepatan dengan sangat lambat. Dapat menghindari ditemukan oleh monster-monster itu. Anda harus tahu bahwa ada beberapa monster yang tidak dapat dideteksi oleh kekuatan spiritual. Saat itu, dia tidak pergi jauh ke sini karena kekuatannya yang rendah. Jika bukan karena sesuatu terjadi pada Dong Yun dan yang lainnya di sini, dia tidak akan masuk. Ini mengarah ke bawah tanah. Aku tidak menyangka kelompok iblis itu ingin membangun dunia bawah tanah. Setelah kamu masuk, kamu harus lebih berhati-hati, kata Cao Drone Ling. Ini ternyata adalah lorong besar yang mengarah ke tanah, dan digali oleh Mozu, yang mengejutkan Zuoyu. Sangat sunyi dalam kegelapan, seluruh tubuh Zuoyu tegang, dan dia waspada dengan sekelilingnya. Dia pernah bertemu monster yang kuat di sini sebelumnya, dan sekarang dia bahkan lebih berhati-hati. Awe Mendengar raungan binatang itu, Zuoyu diam-diam mengutuk di dalam hatinya, karena dia pikir dia sangat berhati-hati, tetapi dia masih ditemukan oleh monster itu. Monster di sini benar-benar aneh. Mereka tidak hanya bersembunyi dengan baik, tetapi mereka juga memiliki kemampuan deteksi yang kuat, kata Cao Drone Ling. Mungkin dia tidak menemukan kita, kata Zuoyu, tanpa panik, masih bergerak maju perlahan. Monster itu terus mengeluarkan raungan yang dalam, yang membuat hati Zuoyu bergetar dalam kegelapan, dia tidak tahu seperti apa monster itu, dia juga tidak tahu kekuatannya. Dia tidak ingin melawan monster itu, itu akan membuat banyak suara, dan kemudian akan menarik banyak monster. Jadi Zuoyu hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Ada semakin banyak raungan binatang buas, dan Zuoyu merasa bahwa dia dikelilingi oleh sekelompok besar monster ganas. Monster itu bisa melihatnya, tapi dia tidak bisa melihat monster itu. Binatang ajaib ini telah melihatmu, tetapi mereka tidak datang, jadi jangan khawatir, kata Cao Drone Ling. Zuoyu juga bingung dengan ini, tapi dia berharap semua monster akan menyerangnya dan membiarkannya melakukan pertarungan besar, itu akan lebih nyaman. Tidak lama setelah Cao Drone Ling selesai berbicara, embusan angin bertiup, dan kemudian bau yang sangat tidak enak meresap ke sekeliling Zuoyu. Zuoyu memanggil pedang bayangan langit dan menahan apas untuk berjaga-jaga. Di depan, mereka bergegas ke arahmu. Teriat Cao Drone Ling. Astrolab memancarkan semburan cahaya warna-warni, dan terbang menjauh dari tempat asalnya dengan suara siulan. Pada saat itu, Zuoyu menggunakan kilatan cahaya dari Astrolab untuk melihat penampakan monster itu. Itu adalah babi hutan hitam besar. Dengan dua gigi besar berwarna hitam, tubuhnya tampak diselimuti oleh armor baja berwarna hitam. Babi hutan itu melompat ke udara dan mendarat di tanah, menyebabkan tanah bergetar. Sumbuh kekuatan fisik yang mengerikan. Seru Zuoyu. Yah, energi spiritual yang diserap dihaluskan ke dalam otot dan menjadi nutrisi, membuat otot sangat berkembang. Sepertinya monster jenis ini lahir seperti ini, kata Ding Ling. Ada semakin banyak suara melolong di sekitar, tetapi mereka tidak bergegas menuju Zuoyu. Zuoyu membuat sidik jari dengan tangannya, dan melepaskan mantra api besar, membakar area yang luas, menyebabkan babi hutan monster itu mati. Mengaum. Seni api hebat menyinari sekeliling. Pada saat ini, Zuoyu akhirnya mengerti mengapa dia bisa mendengar begitu banyak raungan monster, tetapi tidak ada monster yang menyerbu. Itu karena semua monster itu dibingkai di dinding. Hanya satu kepala yang terbuka. Zuoyu dikejutkan oleh begitu banyak binatang ajaib yang tertanam di dinding. Cepatlah, orang-orang ini akan menyerangmu, teriak Chow Drone Ling. Zuoyu bereaksi dan melihat lampu hijau mengembun di kepala monster ganas itu, dia mengaktifkan Astrolabe dan terbang dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, semua binatang ajaib itu membuka mulut mereka, dan menembakkan panah air berwarna hijau, yang semuanya adalah racun. Melihat racun hijau yang menggelegak, Zuoyu ketakutan, dan monster babi hutan itu dilebur menjadi genangan darah hitam oleh racun itu. Dapat dilihat betapa mengerikannya racun semacam ini, setelah terbang dalam jarak pendek, tidak ada monster penyemprot racun lagi, dan hati Zuoyu yang menggantung lega. Seperti yang diharapkan dari Moyuan yang terkenal di dunia, ada banyak trik, kata Zuoyu dengan emosi. Tempat dia sekarang masih gelap gulita, dan tidak ada monster penyemprot racun di dinding. Ketiga gadis itu tidak mundur ketika mereka menghadapi hal semacam ini, tetapi berani bergerak maju. Aku benar-benar meyakinkan mereka. Zuoyu berdiri di atas astrolabe, mengeluarkan batu berpendar, dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikannya. Cahayar de putih memungkinkan dia untuk melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas. Ini adalah tanjakan panjang, lebar 20 kaki, jauh ke bawah, jauh ke dalam tanah, tanahnya sangat halus, terlihat bahwa orang sering bolak-balik ke sini. Kedua dinding itu jelas dipahat dengan hati-hati, diukir dengan beberapa tekstur. Pada saat ini, sebuah batu berpendar terbang dan menyentuh dinding batu di bagian atas lorong. Pada saat ini, Zuoyu melihat sekilas beberapa manik-manik bulat hitam bertatahkan di atasnya, setengah terbuka, dan permukaannya terlihat sangat halus. Manik hitam ini menarik perhatian Zuoyu, dan dia menyipitkan matanya untuk melihat apa yang ada di dalam manik itu. Bab 245 Kota Bawah Tanah Melihat manik-manik semacam ini, Zuoyu menjadi penasaran, dan mengendalikan Astrolabe untuk naik, dan batu neon di kejauhan juga perlahan-lahan terbang. Dalam perjalanan, dia secara tidak sengaja menyentuh manik hitam dan membuat bunyi klik. Zuoyu menoleh dan melihat ke atas, hanya untuk melihat kilatan cahaya putih dari manik hitam, dia mengerutkan kening, dengan firasat buruk. Jauhi manik hitam itu? Teriak Cao Drone Ling Astrolabe terbang dengan cepat, dan ketika agak jauh dari manik hitam yang bersinar dengan cahaya putih, Zuoyu tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan di Astrolabe melemah. Tempat ini di bawah tanah dan tidak bisa menyerap kekuatan bintang-bintang, kata Cao Drone Ling. Zuoyu mengambil Astrolabe kembali ke manik Yankun dan menggantungnya di udara. Pada saat ini, manik hitam yang terkena batu neon baru saja mengeluarkan semburan cahaya putih. Zuoyu merasakan sakit di kepalanya dan hampir pingsan saat terkena cahaya putih. Tunggu, ada yang mendekat? Suara Cao Drone Ling bergema di benak Zuoyu, membuat Zuoyu bangun, cahaya putih tadi ternyata semacam serangan mental. Mendengar sesuatu mendekat, Zuoyu yang pulih, dengan pikiran, mengubah tubuhnya menjadi bayangan, melayang ke langit, dan berjaga-jaga. Apakah ada sesuatu yang mendekat? Zuoyu bertanya. Tentu saja itu monster. Bola barusan tidak hanya menyerang jiwamu, tapi juga memanggil monster terdekat? Kata Cao Drone Ling. Zuoyu menelan ludahnya, karena tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh seperti 10 ribu kuda yang berlari kencang. Dengan postur ini, mungkin ada beberapa monster. Cao Drone bergumam. Monster itu datang dari belakang, yang berarti Zuoyu hanya bisa maju sekarang. Meskipun tidak ada astrolabe, kecepatan Zuoyu menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangan juga sangat cepat, yang membuatnya tertekan adalah monster-monster itu menyerbu ke arahnya dari kedua sisi. Jika aku tahu, aku akan membawa Sian dan Lei Bao ke sini. Zuoyu tersenyum kecut, memegang pedang bayangan langit dan bergegas ke dalam kelompok monster aneh. Awalnya bagian ini gelap, tetapi diterangi oleh teknik Zuoyu. Teknik api besar membakar semua monster yang takut mati api, dan merang di tengah kerumunan monster. Setelah Zuoyu mengumpulkan semua elemen sihir di tanah, dia bergegas dari kerumunan monster. Kelompok monster ini tidak cerdas, tidak seperti kelompok monster yang mereka temui di kota sihir. Zuoyu khawatir beberapa setan akan tertarik, jadi dia tidak repot-repot membunuh monster tersebut. Setelah melarikan diri, Zuoyu menemukan bahwa di lorong ini, sebenarnya ada banyak sekali monster yang mengintai, dan semua monster ini adalah orang-orang yang datang ke sini untuk menyergap. Dia melemparkan kekuatan sihir bayangan dan terbang melewati lorong seperti angin. Bahkan jika monster itu menemukannya, akan sulit untuk mengejarnya. Jika dia menemui seseorang yang menghalangi jalan, dia akan membunuhnya dengan satu pukulan. Sekitar setengah jam berlalu, dan ada secercah cahaya di depan. Jumlah monster yang mengejar di belakang telah berkurang banyak. Sesampainya di tempat di mana cahaya memancar, Zuoyu menatap kosong ke dunia bawah tanah yang ramai di bawah. Di bawah pintu keluar lorong ini ada kota yang ramai dengan banyak bangunan indah di dalamnya. Orang-orang pergi, ramai, begitu hidup. Apakah semuanya setan? Zuoyu tertegun sejenak dan berkata, Aku tidak tahu. Chaudron Ling juga kaget dengan ini. Sebenarnya ada dunia bawah tanah misterius di bawah jurang iblis ini. Menilai dari perilaku orang-orang itu, orang-orang ini bukanlah iblis diadap semacam itu. Dunia bawah tanah ini tampaknya telah menggali ruang besar di bawah tanah, dan kemudian menggantungkan beberapa bola cahaya terang di atasnya, dan sekelompok besar orang tinggal di bawah. Zuoyu diam-diam datang keluar kota, ini sebidang tanah hitam, agak lembab. Tanah semacam ini memancarkan aura, yang dirancang khusus untuk mengusir monster, kata Chaudron Ling. Apa? Orang-orang yang tinggal di sini ingin menyingkirkan monster, bukankah mereka dari klan iblis? Tanya Zuoyu. Chaudron Ling tidak berbicara, dan dia tidak dapat memahami situasi di sini, dilihat dari penduduk di sini, tidak terlihat seperti setan biadap. Mungkin ada orang dari ras lain yang tinggal di sini. Zuoyu bisa ditebak. Masyarakat di sini hidup dengan sangat damai, terlihat dari ekspresi santai di wajah orang-orang tersebut. Dia meninggalkan lahan basah hitam ini dan memasuki kota bawah tanah yang ramai ini. Ketika dia masuk, dia sangat tertutup dan tidak ditemukan oleh siapapun, apalagi dia mengamati orang-orang ini dengan diam-diam, dan menemukan bahwa mereka tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, mirip dengan orang biasa di dunia kultifasi. Yang mengejutkan Zuoyu, ada ladang besar, banyak sayuran ditanam di sini, dan sejumlah besar ternak dipelihara untuk memberi makan orang. Hal-hal ini tidak berbeda dengan dunia di atas, tetapi di tempat seperti ini dimungkinkan untuk menanam sesuatu, Zuoyu tidak bisa mengetahuinya, lagi pula, tidak ada sinar matahari di tempat gelap ini. Zuoyu memasuki jalan yang ramai. Yang lain tidak menyadari bahwa dia adalah jenis yang berbeda, tetapi hanya mengira dia tidak dikenal. Untungnya, orang-orang di sini berbicara dengan bahasa yang sama seperti di atas, sehingga dia dapat memahami beberapa hal dari percakapan orang lain. Ini adalah dunia bawah tanah. Semua orang tumbuh di sini dan sangat akrab dengannya. Jika Zuoyu pergi untuk menanyakan hal-hal di sini, dia pasti akan curiga. Di lingkungan yang aneh ini, Zuoyu hanya bisa menyembunyikan identitasnya dan menemukan Dong Yun dan yang lainnya. Dalam perjalanan ke sini, Zuoyu mencoba menghubungi Dong Yun beberapa kali, tetapi tidak terjadi apa-apa. Pernahkah kamu mendengar? Pembatasan di atas sudah hilang, dan kita akan segera bisa keluar. Aku benar-benar ingin keluar dan melihat dunia luar. Sebuah suara terdengar di telingan Zuoyu. Ini diunggah dari lantai tiga sebuah restoran dan seorang pria yang berbicara. Masalah ini belum tersebar. Hanya orang-orang dengan status kita yang bisa tahu. Saudara Wang, tolong jangan biarkan itu keluar, kalau tidak akan terjadi kekacauan di sini, kata orang lain. Tentu saja, semua orang ingin keluar, tetapi ada monster yang menjaga di luar, bahkan jika mereka tahu bahwa batasan di luar sudah hilang, mereka tidak berani keluar. Hanya saja ketiga wanita cantik itu sepertinya tidak takut. Monster-monster itu. Kata, kakak Wang. Mendengar ketiga wanita cantik itu, Zuoyu tahu itu pasti Dongyun dan yang lainnya, tapi kenapa dia tidak bisa mengirimkan energi ke Dongyun sekarang? Ketiga gadis itu benar-benar terkemuka, tapi ini bukan giliran kita. Sekarang mereka semua dikurung oleh penguasa kota. Saya pikir mereka adalah anak laki-laki yang direncanakan oleh penguasa kota untuk ditugaskan kepadanya, kata orang lain. Mendengar ini, Zuoyu mengepalkan tinjunya rat-rat. Dia tidak menyangka Dongyun dan yang lainnya akan ditangkap. Tuan kota memiliki banyak istri dan banyak anak laki-laki, jadi mereka memiliki sesuatu untuk diperdebatkan, hehehe. Kakak Wang, itu tertawa. Meskipun para wanita itu kuat, mereka tidak nyaman berada di lingkaran penahan, jika tidak, mereka tidak akan mudah ditangkap oleh penguasa kota, kata orang lain. Zuoyu sekarang mengerti bahwa penguasa kota di sini sebenarnya berspesialisasi dalam penelitian dan pengembangan larangan, tidak heran bisa membuat tanaman tumbuh, karena ada beberapa batasan yang bisa menyerap kekuatan eksternal untuk membudidayakan tanaman. Tuan kota di sini mungkin tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi dia memiliki pikiran yang cerdas dan dapat menghasilkan beberapa batasan yang kuat. Jika tebakan Zuoyu benar, batasan itu dibuat dengan mengandalkan energi sihir monster. Anak-anak penguasa kota sedang bertarung, jangan khawatir, cepat atau lambat mereka semua akan menjadi milikmu. Chowdron Ling terhibur. Jangan bicara omong kosong, mereka semua adalah temanku, kata Zuoyu buru-buru. Zuoyu sedang menunggu di lantai bawah di hotel untuk dua orang di atas keluar. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengunci mereka berdua. Selama dia mengikuti salah satu dari mereka kembali, dia akan menangkap mereka lagi dan mengajukan beberapa pertanyaan dari mereka. Sesuatu yang akan datang. Setelah menunggu lama, kedua orang itu keluar dari pintu masuk hotel, naik kereta dan pergi secara terpisah. Zuoyu mengikuti salah satu dari mereka, yaitu kakak Wang. Keduanya berpakaian sangat mewah, dan mereka bisa dilihat sebagai tokoh status di kota. Zuoyu mengikuti kereta itu dan sampai di gerbang berpernis merah dengan tulisan, Prinses Men Shah, tertulis di atasnya. Kakak Wang itu turun dari gerbong. Dia adalah seorang pemuda tampan dengan dua janggut. Baru saja dia keluar dari gerbong, pintu bercat merah terbuka, dan seorang pria paruh baya keluar, mungkin seorang pembantu rumah tangga atau semacamnya. Tuan Wang, Anda kembali begitu cepat hari ini, Tuan Kota sedang menunggu Anda di dalam. Kata pria paruh baya itu. Pelayan Li, kenapa kamu tidak pergi ke huilai hotel untuk mencariku, bagaimana kamu bisa membuat Tuan Kota menunggu begitu lama? Kemudian Tuan Wang masuk dengan cepat. Pada saat ini, Zuoyu keluar dari belakang sebuah rumah di kejauhan, dan melepaskan beberapa burung layang-layang. Dia tidak menyangka bahwa orang yang bermarga Wang akan begitu terhormat sehingga dia bisa membiarkan penguasa kota di sini menunggunya. Zuoyu melepaskan beberapa burung layang-layang lagi, dan setelah berkeliaran di sekitar jalan, mereka tidak menimbulkan kejutan di sini, dan kemudian membiarkan burung layang-layang itu mencari rumah Tuan Kota, sambil menggunakan burung layang-layang untuk menguping pembicaraan di dalam. Lingyan Zuoyu berhenti di pohon dan tidak ditemukan. Jika kecepatan Lingyan lebih lambat, itu tidak akan berbeda dengan burung layang-layang biasa, luar biasa. Tuan Kota adalah seorang lelaki tua berkepala putih, yang terlihat sangat sehat. Ketika dia melihat nama belakang Wang, dia tertawa dan berkata, Tuan Wang, ada sesuatu yang mengganggu Anda. Pelayan Anda, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Wang yang bermarga tersenyum, dan membawa penguasa kota ke halaman kecil, di mana dia duduk di meja batu. Ini bukan tentang ketiga wanita itu. Putraku, mereka tidak bisa berhenti berkelahi. Jika mereka tidak membuat pengaturan, mereka pasti akan mengatakan bahwa aku memihak, kata penguasa kota tanpa daya. Jadi begitu, bagaimana dengan ini? Biarkan ketiga wanita itu memilih, bagaimana mereka bisa diakinkan, kata Lord Wang. Tuan Kota menggelengkan kepalanya, tidak, ketiga gadis itu tidak akan setuju, karena mereka sama sekali tidak ingin menikah. Kalau begitu biarkan mereka bersaing satu sama lain, dan siapapun yang memiliki keterampilan akan menginginkannya. Tuan Wang berkata, Tuan Kota menggelengkan kepalanya lagi, mereka berbeda usia, dan mereka akan mengatakan itu tidak adil. Zuo Yu tahu bahwa Dong Yun dan ketiga putri mereka baik-baik saja sekarang, dan ketika dia mendengar kata-kata penguasa kota, sudut bibirnya sedikit terangkat, dan dia berjalan ke pintu istana, dan mengetuk pintunya. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di Dunia Novel. Terima kasih telah menonton!